Halo, updaters. Kali ini saya akan membahas 5 berita terpopuler pekan ini. Apa saja? Sebelum itu jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial kita. Saya, Aulia Rahmawati. Inilah 5 berita terpopuler pekan ini. Berita pertama. Depresi. Mantan TKW di Purabaya, Sukabumi dikurung di dalam bangunan kayu. Nasi Malang dialami seorang mantan TKW, Huiwin Winarti, 33 tahun warga Kampung Pasir Bitung, RT 029 RW 05 Desa Purabaya, Pesamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi. Dia terpaksa dikurung di dalam bangunan kayu ukuran 2,5 x 3 meter di depan rumahnya. Keluarga beralasan, Huiwin mengalami depresi dan kerap mengamuk. Sudah 2 bulan ini, Huiwin makan, tidur, dan BAB di dalam kurungan kayu itu. Keponakan Huiwin Nur Jaman menyatakan, bibinya itu sudah 4 kali berangkat ke negara Arab Saudi untuk mengadu nasib menjadi TKW. Di tahun 2007, Huiwin mulai mengalami depresi. Keluarga kemudian mengurung dan berupaya merawat Huiwin di dalam rumahnya. Uang hasil bekerja menjadi TKW pun habis untuk pengobatan Huiwin. 6 tahun setelah itu, Huiwin pun sehat dan kembali pergi ke Arab Saudi menjadi TKW. Nur Jaman menuturkan, Huiwin berangkat yang keempat kalinya ke Arab Saudi menjadi TKW pada bulan Januari 2020. Di Arab Saudi, dia bekerja sekitar 1 tahun lamanya. Namun di sana depresi yang diderita, Huiwin kambuh lagi sehingga dia dirawat di sebuah rumah sakit jiwa di Riyadh. Sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 2021, ia dipulangkan dari rumah sakit jiwa Riyadh ke Jakarta dalam kondisi sedikit tenang. Di Jakarta, Huiwin sempat dikarantina dulu lalu dipulangkan ke Purabaya. Berita kedua, jadi sarang ular. 21 telur sanca ditemukan di Dayah Luhur, Sukabumi. Sebanyak 21 butir telur ular sanca batik ditemukan di halaman rumah warga di Kampung Cibungur RT 03, RW 06, Kelurahan Dayah Luhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. Puluhan telur itu ditemukan bersama induk ular pada Jumat 24 Desember 2021. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan pada Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Sukabumi, Sudrajat, mengatakan induk ular sanca batik dan puluhan telurnya dievakuasi setelah warga bernama Denny melapor. Denny menyebut di halaman rumahnya ada sarang ular sanca batik. Setelah berhasil dievakuasi, induk ular sepanjang 2,5 meter dan 21 telur sanca batik itu pun dibawa ke markas bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Sukabumi. Kekinian, induk ular tersebut masih dikarantina, sedangkan 21 telurnya diinkubasi. Berita ketiga, diduga tersetrum saat memasang wifi, pria tewas di Surade Sukabumi. Seorang pria meninggal dunia di tempat usai diduga tersengat aliran listrik atau tersetrum saat memasang wifi. Senin 27 Desember 2021. Ia memasang di depan SMA Negeri 1 Surade, Kampung Sampora, Desa Citanglar, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Penduduk setempat, Dena, mengatakan insiden ini terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Warga lain, Jepri, mengungkapkan saat itu korban akan memasang jaringan wifi dengan menggunakan anak tangga. Dikonfirmasi Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Surade, BPK Irvan Setiawan membenarkan meninggalnya pria itu diduga karena tersengat aliran listrik. Berita keempat, berbentuk segi 6 melihat desain titik 0 km Sukabumi. Desain titik 0 km Sukabumi sudah dibangun di sekitar toko Aloha dekat City Mall Jalan Jenderal Ahmadiyani. Nampak segi 6 beraturan atau heksagon dibuat rata dengan aspal dan menjadi penentu dimulainya penghitungan jarak dengan daerah lain. Ada pula 4 garis yang mengitari titik tersebut. Lutfi Alif, selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang atau DPUTR Kota Sukabumi, menegaskan tak ada makna khusus iwal dipilihnya bentuk segi 6 beraturan untuk titik desain 0 km ini. Lutfi menegaskan kawasan ini merupakan titik 0 km kota Sukabumi, bukan Sukabumi secara keseluruhan dengan kabupaten. Meski begitu, 0 km sebelumnya yang pada tahun 1970-an banyak saksi mata menyebutkan juga terletak di sekitar toko Aloha dan toko Mebel Bandung. Tepatnya di Simpang 3 Jalan PGRI atau Balai Desa dan Jalan Ahmadiyani, masih menjadi titik kota dan kabupaten Sukabumi, mengingat pemilik ibu kota yang sama di lokasi itu. Proyek titik 0 km ini dikerjakan beriringan dengan pengerjaan jalur pendestrian di Jalan Jenderal Ahmadiyani, kota Sukabumi. Ini pun diharapkan mampu membangun ikon baru yang dapat mendongkrak ekonomi, khususnya pemilik toko sekitar. Juga menjadi daya tarik wisata baru yang terintegrasi dengan pembangunan alun-alun kota Sukabumi dan lapang merdeka. Berita kelima, Polres Sukabumi Kota ungkap kasus asusila anak. Empat pelaku ditangkap. Unit reskrim Polres Sukabumi Kota menangkap empat pelaku kasus asusila anak di bawah umur, Kamis 30 Desember 2021. Mereka diduga terlibat dalam kasus asusila yang sempat menjadi sorotan publik cukup luas yang terjadi pada bulan Mei dan Desember tahun 2021. Jainal mengatakan polisi berhasil mengungkat empat kasus dengan empat tersangka. Adapun barang bukti yang diamankan berupa akte kelahiran sebanyak lima lembar, kartu keluarga empat lembar, dan pakaian korban sebanyak enam pasang. Modus operandi kasus kedua, tersangka mengiming-imingi uang kepada korban kemudian melakukan tindak asusila. Setelah selesai melakukan aksinya, tersangka lalu mengancam korban agar tidak melapor kepada pihak lain dan disertai dengan pemberian uang sebesar lima ribu rupiah. Pada kasus ketiga, tersangka melakukan asusila kepada anak kandungnya sebanyak tiga kali. Adapun pasal yang diterapkan kepada para tersangka adalah pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan keduanya atas Undang-Undang Republik No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Demikian 5 berita terpopuler pekan ini yang telah dirangkum tim redaksi sukabumiupdate.com Terus ikuti sukabumiupdate.com dan dapatkan berita terbaru dari kami. Sebelum itu, jangan lupa follow dan subscribe akun media sosial kita di Instagram, Facebook, Youtube, Dailymotion, TikTok, dan Senek Video. Saya, Aulia Rahmawati. Sampai jumpa di 5 berita terpopuler pekan berikutnya. Terima kasih telah menonton!